Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Liyajdadu imanamaa imanihim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Wahayang maha mendengar Allahumma innan nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian Allahumma ftahrana hikmataka wansur alayna rahmataka iadal jalali wal ikram Duhai Allah yang maha menatap karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu ilmu yang menjadi amal soleh ilmu yang mendekatkan kami kepadamu teqobal minayya arhamad rahimin lindungi majlis ini dari niat yang salah dari ilmu yang tidak manfaat dari amal yang tidak engkau terima taqobal minna inna ka antas sami'ul alim amin ya rabban anamin alhamdulillah hadirin sekalian tanda kualitas keimanan seseorang bisa diukur dari perkataannya rasulullah s.a.w. bersabda man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan awliya smut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam akhlak seseorang keadaan hati seseorang akan sangat nampak dari perkataannya gerakan tubuh bisa direkayasa untuk kelihatan lebih baik tapi perkataan akan bercerita lebih banyak tentang isi hati seseorang hadis tadi sohi bukhori muslim di dalam hadis riwayat imam ahmad derajatnya hasan barang siapa maaf sebentar dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. bersabda la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya jadi hati dan lisan saling mempengaruhi makin tidak terjaga lisan hati semakin kotor hati semakin kotor akan semakin nampak dalam ucapan barang siapa yang ingin imannya kuat iman kuat itu pasti akan berbuah akhlakul karimah akhlak seseorang tergantung keimanan keyakinan keyakinan tergantung kebersihan hati hati tergantung kemampuan menjaga lisan jadi kalau kita tidak pernah serius menjaga lisan kita kita akan banyak masalah dalam hidup ini orang bisa pura-pura rendah hati jalan seperti ini kalau berjalan merunduk kalau duduk tidak mau setara ingin kelihatan di bawah orang bisa menduga oh ini rendah hati tapi ketika diberi masukan pak tolong bapak perbaiki bacaan saudara ini atau apa baru juga belajar quran sudah berani mengoreksi ketahuan kesombongannya ciri orang sombong batarul haq wagom tunnas menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain sepertinya gerakannya rendah hati tapi ketika bicara tahu ini orang sombong karena dia tidak menyukai nasihat kritik saran lebih cenderung menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain kalau diam aman kalau sudah bicara kita tidak aman akan ketahuan kebusukan hati kita riak kita sumah pamer amal akan ketahuan kedengkian kita kepada orang lain akan nampak ujub dulu di daerah ini tidak ada masjid tetapi ketika saya pindah ada sayanya ide saya itu dan ketika saya bangun saya 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 sekali ngobrol saja sudah nampak itu saya yang berpikir ini ide saya ini perjuangan saya ini pengorbanan saya ini adalah jerih payah saya jelas ujub siapa saya kalau Allah tidak memberi tidak ada saya benar kita kita bisa Allah yang Allah yang ngasih ide gagasan ngasih ilmu kita bisa berbuat Allah yang ngasih tenaga kita bisa menyumbang Allah yang ngasih uang kenapa ketika ngobrol Allahnya tidak ada yang ada adalah saya waktu diam tidak ketahuan ujubnya ketika mulai bicara ketahuan ujubnya bagaimana menurut pendapat bapak tentang orang itu ah orang itu enggak lah dia sih sebetulnya prestasinya biasa saja ketahuan aja dia pendengki tapi dia suaranya bagus ah itu enggak sengaja aja tapi dia ranking ke satu ah kebetulan tidak rela saja melihat orang lain dapat nikmat ketahuan pendengki ketahuan hati kita busuk dari perkataan kita maka bicara itu bukan hal yang mudah kenapa disebut man kana yukminu billah karena orang yang yakin kepada Allah dia yakin Allah as-sami maham mendengar tidak ada satu pun yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat dari hadis sahih ini Abu Musa rudiallahu anhu beliau berkata dulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu wali wassalam dan jika kami melewati tempat yang tinggi kami bertakbir dengan keras lalu Rasulullah bersabda sa'idba'u ala anfusikum kasihanilah diri-diri kalian fa'innakum la tad'a'una as-sama wala ga'iban walakin tad'a'una samian basiran karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tulik maupun yang ga'ib jauh melainkan kalian menyeru kepada Allah zat yang maha mendengar maha melihat dan koriban maha dekat jadi Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun yang kita ucapkan dan malaikat mencatat Allah mendengar mengetahui kenapa kalau Allah sudah mendengar malaikat ikut mencatat sesuka Allah saja Allah memerintahkan menciptakan malaikat maha kuasa atas segalanya dan nanti di yaumal akhir setiap ucapan ini pasti akan jumpa dan menahu alimum bidat sudur dan rahasiakan kata-kata atau jaharkan sesungguhnya Allah tahu isi hati tidak ada bisik-bisik yang tidak didengar oleh Allah tidak tidak ada satu pun bisikan yang tidak didengar tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tidak ada yang luput dari pendengar Allah Allah subhanahu wa ta'ala la'isa kamislihi syai'un wahua sami'un basir tidak ada satu pun yang serupa dengan dia Allah dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim ya Allah kabulkan terima sesungguhnya engkau maha mendengar jadi sekarang perkataan ini pasti didengar tidak ada satu pun yang berbisik-bisik kecuali pasti Allah mendengarkannya dimanapun kapanpun tidak ada rahasia mau mengadakan rapat gelap di tempat yang paling gelap gulita pasti ketahuan bisik-bisik dalam rapatnya saking rahasianya sampai tidak kedengeran oleh yang dibisiki pasti Allah mengetahui tidak ada rahasia bagi Allah sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah inna allaha layakfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit jadi hati-hati hadirin perkataan kita ini pasti kembali kepada kita al-isro ayat 7 in ahsantum ahsantum li'an fusikum wa in asa'tum falaha jika kamu berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri jika kamu berbuat keburukan kejahatan falaha maka bagi yang berbuatnya perkataan kita ini dengar tidak bisa membulak balik hati siapapun tolong digaris bawahi ini ya supaya kalau kita bicara tidak usah berlelah-lelah ingin diakui orang sebagai pembicara yang baik kita bicara yang paling penting perkataan kita disukai Allah yang membulak balik hati adalah Allah bukan kita jadi kalau kita ingin menasehati seseorang pilihlah perkataan yang disukai Allah niatnya ikhlas perkataannya baik dan Allah mengetahui hati kita Allah mengetahui kata-kata kita sekira Allah dapati kita benar-benar bicaranya ikhlas baik Allah yang menghujamkan di hati orang bukan kita maka kalau kita memberi nasihat kepada seseorang dan orang tersebut belum mau mengikuti nasihat kita tidak perlu marah karena yang membulak balik hati bukan kita Allah subhanahu wa ta'ala dakwah seperti ini ini tidak bisa membulak balik hati siapapun bagaimana saya membulak balik hati saudara sedangkan saya tidak tahu hatinya dimana seperti apa bagaimana memasuki ke hatinya apakah pembicaraan ini bisa membuat orang paham saya juga tidak mengerti bagaimana memasukkan ke dalam otaknya jadi kita bicara semoga perkataan ini diterima Allah dan Allah yang memasukkan ke siapa yang Allah kehendaki maka tidak perlu bertengkar tidak perlu berdebat kusir sampai kita marah marah dan melotot tidak ada gunanya karena yang membulak balik hati adalah Allah bicara saja nah ada beberapa perkataan kalau saya dapat di dalam Al-Quran ini maaf ya nah yang yang pertama kalau bicara adalah kaulan sadidan surat Al-Ahzab ayat 70 ya ayyuhalladina amanu takullah wakulu kaulan sadidan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar niatnya benar perkataannya benar jadi kita bicara benar karena apa karena Allah nyuruh bicara benar tapi dia tidak nerima perkataan gak apa-apa bukan wilayah kita membuat orang lain paham wilayah kita adalah bicaranya benar tidak usah ditambah tambah jangan pakai bohong jangan di jangan didramatisir tidak perlu karena yang bisa membulak balik hati orang adalah Allah kita dagang bicara dengan perkataan yang benar karena yang menakdirkan beli itu adalah Allah saya sudah bicara benar tapi dia gak jadi beli berarti apa berarti apa berarti belum rejeki kita kipi kita sudah bicara benar sudah berpahala sudah bicara jujur misalkan ini mangga bagaimana asin eh manis atau asem bagaimana jawabannya tidak tahu karena mangganya belum dimakan tidak manis tahu dari mana kupas silahkan ah ini mangganya asem gak jadi beli Alhamdulillah kita sudah jujur benar tidak perlu bohong karena yang ngatur rejeki adalah Allah jangan takut tidak laku kalau kita jujur kita dapat pahala kalau pun laku rejekinya barokah kalau kita tidak jujur kita tidak dapat pahala bahkan dosa kalau tidak ada rejekinya rejeki tidak dapat pahala tidak dapat kalau kita tidak jujur dikasih rejekinya oleh Allah berarti berkahnya yang hilang karena kita bohong uangnya didapatkan berkahnya tidak dapat maka jujur itu saja kalau saya jujur dimarah enggak apa-apa kalau kejujuran ini memang diharuskan jujur dan orang jadi marah ke kita karena kejujuran misalkan begini siapa yang memecahkan piring saya oh kamu kamu ini enggak benar terima itu sebagai penggugur dosa kita karena kita lalai ibu ada ibu-ibukah disini ibu ibu apakah ibu mau punya suami yang jujur yang jelas apakah mau apakah ibu siap kalau suami ibu berkata yang sejujurnya itu dia masalahnya ditanya mau punya suami jujur mau ketika disampaikan ibu siap kalau tunggu dulu jujur apa dulu ya jujur mah jujur semua orang senang kepada orang jujur bahkan penjahat juga katanya nyari temannya yang jujur lo harus jujur lo sama gue kata raja penjahat tapi kan kata anak buahnya tapi kan kita penjahat bang enggak apa-apa yang penting jujur gitu betul kok ngangguk pak hati-hati enggak usah pakai bohong jangan ditambah tambah hati-hati kalau bercerita tentang diri tentang keluarga tentang prestasi pokoknya orang kalau sudah banyak cerita diri sangat besar kemungkinan pakai bohong karena kita ingin diakui orang lebih dari kenyataan anak saya ah sudah siap-siap pakai bohong pada waktu saya kuliah sudah siap-siap di upgrade perusahaan saya ah sudah siap pokoknya kalau sudah ada sayaknya dengan niat ingin dipuji orang kecenderungannya dikasih bumbu bohong dilebih-lebihkan dan Allah tahu kebohongan kita kita tidak pernah bisa membohongi Allah subhanahu wa ta'ala dengar baik-baik kalau kita berbohong dan orang lain tidak tahu kebohongan kita bukan karena kita jago berbohong tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita sejago apapun kebohongan kita kalau Allah membuka pasti terbuka kalau kita seorang pembohong hidup kita tidak tenang karena selalu takut terbongkar kebohongan kita harus luar biasa cerdasnya kalau mau bohong kalau yang belet eh maaf ya yang melemot lemot model kita bisa lupa bohong barusan yang paling nikmat dalam hidup adalah berkata benar kaulan sadida tidak ada dusta tidak ada bohong bohong tidak ada dilebih tidak ada tidak ada perkataan yang batil yang kedua kaulan kariman yaitu perkataan yang mulia tutur kata yang bersih dari perkataan rendah kasar kotor hina jadi kaulan kariman perkataannya itu mulia kita pilih kata-kata yang terbaik diantara yang terbaik yang kita miliki seperti kepada orang tua kepada yang lebih tua kita pilih perkataan yang penuh dengan penghormatan begitulah orang islam kalau mau bicara jangan memilih kata-kata yang rendah kata-kata yang tidak bermutu kata-kata yang murahan kotor tidak boleh Allah itu sangat membenci orang yang berkata kasar dan kotor pilihlah kata-kata yang paling baik kalau bicara jangan memilih kata-kata yang membuat kita jadi hina dengan perkataan itu ingat ingat ya hadirin kata-kata hina hanya akan membuat kita menjadi hina Rasulullah salallahu alaihi wassalam seorang yang sangat mulia dan kata-katanya juga mulia kalau kita sering berkata kasar jelek kotor kita hanya menghinakan diri kita saja untuk menunjukkan kualitas diri kita yang hina bagaimana kalau orang lain menghina kita itu kan pilihan beliau kita jangan menggunakan pilihan yang sama kalau dia menghina kita hina lagi dia mencaci kita caci lagi dia membeberkan aib kemudian kita beberkan aib terus mau apa kita belajar agama kita sekolah tinggi-tinggi kalau hanya bisa meniru keburukan orang lain kalau orang lain memilih kata-kata jelek kepada kita kita pilih kata-kata yang baik kalau orang memilih kata-kata yang buruk menghina kita kita pilih kata-kata yang mulia karena yang kembali kepada kita adalah kata-kata kita sendiri jangan layani kalau ada yang hey monyet kamu apa jawaban kita yang asli dulu hey monyet senyum saja eh monyet loh assalamualaikum maaf masa monyet menyebut salam paling dia jauh walaikum salam bagus kan keluarkan kata-kata yang baik kalau tidak diam saja jangan pernah no nying wah itu lebih buruk sangat tidak baik sangat buruk saya juga menyesal mengeluarkannya barusan orang yang berkata binatang binatang begitu orang yang sangat tidak memiliki ahlak tidak boleh kalau kita menyebut nama binatang kepada manusia itu ada larangannya dalam Al-Quran sulat Al-Hujurat ayat 11 dilarang panggil memanggil dengan wala tanabadzubil al-qab panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk jangan hadirin pilih kata-kata coba kalau ditelepon halo ha nak 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 ha apa bu jangan begitu ha non lebih sopan iya bu iya pak tolong ambilkan minum nak ah saya capek bu mau main dulu ada kemarin anak kecil usianya dua tahun engkau capek tapi mau main dulu mau nyuruh suruhlah dengan kata-kata terbaik maaf nak tolong ambilkan sepatu ibu punten ya enak kan ya ibu yang baik hati terima kasih ibu terima kasih enak kata-kata baik itu enak enak yang mengucapkannya enak yang mendengarnya enak yang menyaksikannya dan Allah suka kata-kata mulia jangan hinakan diri dengan perkataan yang buruk mau sekolah pendidikan tinggi kalau murudnya seperti keranjang sampah atau seperti kebon binatang hancur kemuliaannya S1 S2 S3 tapi perkataannya jelek kotor kasar hina kalau kita belum berpendidikan tinggi milik kita kata-kata yang bermutu tinggi ya dan kita berkata kaulan karima bukan untuk dikagumi orang tetapi diperintahkan oleh Allah 3 kaulan layinan surat toha ayat 44 kaulan layinan ini adalah perintah Allah ya kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam ketika akan bertemu dengan Fir'aun faq maaf faq lalahu kaulan kaulan layinan la'allahu yatadakaru au yakshya faq lalahu dan maka maka bicaralah kamu berdua kepadanya kepada Fir'aun kaulan layinan perkataan yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat dan takut jadi Fir'aun itu adalah manusia yang melampaui batas keji zolim menganggap dirinya Tuhan takabur membunuh bayi laki-laki lengkap keburukannya tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Kaulan Layinan perkataan yang lemah lembut yang dapat melunakan hati kenapa kenapa diperintahkan berbicara lemah-lembut beberapa beberapa penjelasan dari ulama pertama Fir'aun itu pernah jadi orang tua yang mengasuh Nabi Musa dari bayi sampai besar walaupun buruk pernah ada kebaikan membesarkan Nabi Musa ini Adam nih dua Fir'aun itu orang keras kalau dikasih kekerasan makanan dia bisa lebih keras kelembutan bisa melunakan yang keras kata-kata lemah-lembut lahir dari pribadi yang kuat karena pribadi yang lemah biasanya keluarlah kata-kata kasar Fir'aun kasar karena lemah jiwanya Nabi Musa seorang Nabi harusnya bisa mengendalikan dan diperintahkan kaulan layinan ibu-ibu jangan berkata keras kasar ke suami ya kepada Fir'aun saja tidak boleh apalagi suami apakah suami ibu lebih zolim dari Fir'aun surat Ali Imran 195 a'udhu billahi minas syaitan irajim fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan golid al-qalb lan faddu min haulik hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar lan faddu min haulik niscaya orang akan menjauh dari sekeliling jadi sikap bengis kasar arogan tidak ada pelajarannya dalam Islam tidak ada contohnya menjadi orang yang sombong arogan kata-katanya kasar keras menyakitkan tidak ada lemah lembut lemah lembut itu bukan berarti lemah coba ini beton apa saja ini beton ini yang membuat bangunan ini kuat beton benar semen pasir besi batu apa yang mempersatukannya air air komponen terlembut bisa mempersatukan air 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 bisa mengeroposkan besi air bisa jadi tsunami habis kota sekejap maka kita harus jadi makhluk halus belum selesai hadirin halus tutur katanya halus budi pekerti eh muslimah muslimah itu kekuatannya intinya kelemah lembutan kami dengan ini menyatakan sebagai kaum lelaki kehidupan kami keras kehidupan kami benar-benar bertumbukan dengan situasi yang berat yang dirindukan oleh para suami adalah kelembutan istrinya jadi pas klop tidak bisa dibayangkan suami letih dengan dunia yang keras pulang ke rumah di smack down fitrahnya lelaki itu takluk oleh kelemah lembutan benar atau benar tolonglah bu kaum wanita milikilah kekuatan yang Allah berikan yaitu kelemah lembutan jangan masuk dunia kekasaran kekerasan tidak itu bukan fitrahnya lihat saja suara wanita pada umumnya lebih lembut mas bergetar kita ingat coba dipanggil oleh mas mas horor kalau mau kasar ingat saja ya apakah fir'aun bukan kefir'aun saja dianjurkan perkataan yang lemah lembut lemah lembut bukan tanda kelemahan lemah lembut itu bukan mendayu dayu bukan begitu perkataan yang bisa melunakan hati lanjut sudah berapa tadi coba buka surat Al-Baqarah 263 oh kaulan ma'ruf yang keempat kaulan ma'ruf surat Al-Baqarah ayat 263 kaulun ma'ruf wa magfirotun khairun min sodakotin yatsba'uha ada kaulun ma'ruf perkataan yang baik wa dan magfirah dan pemberian maaf itu lebih baik khairun dan daripada lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerima wallahu goniyun halim dan Allah maha kaya lagi maha penyantun perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakiti membuat tidak enak perasaan orang yang yang menerimanya ini baru dapat dari mantan presiden india zaman dulu istrinya masak roti untuk suaminya ternyata gosong ini saya baru dapat videonya anaknya memperhatikan ingin tahu apa komentar bapaknya melihat ibunya memberikan roti dalam keadaan gosong lalu anak memperhatikan ternyata tidak ada satu patah kata pun perkataan buruk dari sang ayah makan itu bahkan menjelang tidur ayah itu berterima kasih kepada istrinya istrinya sudah maaf ini ada gosong oh tidak apa-apa saya senang roti yang gosong lalu anaknya datang menjelang bapaknya tidur pak benarkah bapak senang roti gosong nah ibumu sudah capek dari pagi banyak tugas yang harus dilakukan letih dan mungkin tidak sengaja bikin ini gosong roti gosong tidak akan menyakiti siapapun yang menyakitkan itu perkataan yang tidak baik roti gosong tidak melukai siapapun kenapa harus ada kata-kata yang tidak baik keluar dari murud kita perkara asin ya tinggal ditelen daripada celetak celetuk ya emang saya ucing mau apa jangan keluarkan celetak celetuk jangan keluarkan komentar komentar spontan pendek maupun panjang yang membuat tidak enak hati orang jangan tahan jangan celetak celetuk lihat bentuk tubuh warna kulit rambut hidung gak usah dikomentarin semuanya ciptaan Allah jangan ada perkataan yang membuat orang jadi susah jangan nanya jangan segala ditanya yang tidak wajib ditanyakan dan kalaupun bertanya harus kaulan ma'ruf kata-kata yang baik jangan bikin yang ditanya tertekan terbebani terpermalukan diam saja kalau tidak perlu udah jangan nanya anaknya berapa gimana punya anak kan belum nikah tidak semua orang dititipi anak oleh Allah benar gak sama suaminya belum nikah atau sudah tiada apa perlunya nanyakan suaminya berapa berapa umur kau kelihatan tua banget mau apa nanyain umur berapa berat badan ibu berat mau apa nanyain kiluan kenapa harus segala ditanya termasuk ibadah lagi sahum senen kemis enggak mau apa nanya mau nyuguhin suguhin saja coba yang tadinya ikhlas gara-gara ibu teh lagi sahum senen kemis yang tadinya ikhlas jadi terpancing kalau diam disangka sombong kalau ngomong iya jadi ada ria ngomong tidak jadi bohong nyilakain itu pertanyaan ibu sahum senen kemis ya ini kan sahum sunah tidak perlu diketahui orang ya alhamdulillah sebetulnya bukan sahum senen kemis sih sahum daud karena saya sudah lima tahun sahum daud dan pasangan sahum daud itu adalah tahajud jadi saya sudah hampir lima tahun setengah tidak putus tahajud terutama kalau tahajud itu ya diusahakan satu jus saya biasa satu jus habislah pahalanya lima tahun dijerumusin sama yang iseng nanya udahlah gak usah segala ditanya benar gak usah segala ingin tahu lihat motor yang gini motor cicilannya berapa mau apa nanya cicilan mau ngelunasin ini serius hadirin gak bagus segala ditanyakan tidak juga jangan segala diceritakan cukuplah dianggap sebagai pendusta orang yang selalu menceritakan apa yang dia lihat tidak harus kita cerita segala macam yang kita tahu tidak perlu kalau tidak jadi kebaikan udahlah banyak diam lebih aman jangan segala ngejawab kalau gak ada yang nanya ngapain jawab sendiri tiba-tiba menjelaskan siapa yang nanya jangan sok pinter jangan ingin diakui orang wawasannya luas pengetahuannya dalam pengalamannya banyak kalau gak ada yang perlu diam saja kita tidak perlu pengakuan orang yang perlu itu kalau bicara manfaat disukai Allah dan bermanfaat dengan izin Allah bagi yang mendengarkannya kaulan ma'rufan sudah bicara yang baik sudah habis belum yang keberapa sekarang yang kelima kaulan baleghan surat anisa ayat 63 coba ustad ada gak kur'an surat anisa ayat 63 ayat 63 a'udhu billahi minas shaytanir rajim ula'ik al-la'zina ya'lam Allah ma'fi kulubihim fi kulubihim fa a'rid anhum wa'idh hum wa kullahum fi anfusihim qawlam balighhan mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka hati itu sariatnya hanya bisa disentuh oleh hati jadi kalau kita berbicara dengan penuh dua hal ini keikhlasan dan penuh kasih sayang itu berbekas ikhlas dan penuh kasih sayang jangankan kepada manusia kepada binatang saja kalau kita bicaranya penuh keikhlasan penuh kasih sayang itu binatang itu bisa dengan izin Allah merasakan kasih sayang dan keikhlasan kita dan bisa ingat masih ingat kisah ibu-ibu di kolumbia masih ingat tidak yang datang ke kebun binatang memukul-mukul teralis kandang singa singanya berbalik ketika melihat ibu ini keluar langsung tangannya seperti yang menerkam padahal bukan menerkam memeluk dengan pelukan penuh kerinduan penuh kasih sayang ini singa besar kenapa ibu ini dipeluk begitu pelukannya itu kangen berat kenapa ibu ini dipeluk apa karena kecantikannya coba cari jamaah yang paling cantik masukkan ke kandang singa kita lihat apa karena gelarnya pendidikan tinggi coba cari yang S3 masukkan ke kandang singa apa karena tasnya tas mahal tas herpes itu tidak boleh nyebut merek apa karena suaminya pejabat ibu ini enam tahun sebelumnya ketika singa kecil singa ini diurus ditolong oleh ibu ini dipeluk diberi susu diselimuti dibelai dan berpisah enam tahun dulu singa kecil singa tidak melupakannya binatang binatang buas dan kita lihat bukan hanya singa ada beruang ada buaya lihat mungkin di youtube siapa namanya buaya yang Risma nah ini apa maaf yang namanya Risma ini sedang cerita buaya Risma ini saya juga tidak mengerti aduh ini maaf Risma Risma yang datang buaya besar ini kalau diperlakukan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang binatang buas saja bisa lulu kita terlalu banyak merekayasa kata-kata tapi sedikit keikhlasan dan kasih sayang pernah dicontohkan begini nak sini sayangku ibu sangat sayang padamu nak siang malam rasanya doa ini tidak pernah berhenti mendoakanmu karena ibu sangat mengharapkan engkau bahagia di dunia dan bahagia di sorga nanti ibu mau melakukan apa saja yang Allah Ridhoi yang bisa mengantarkan kau bahagia dan ibu lakukan semua ini bukan agar engkau pamrih ke ibu tidak nak ibu lakukan benar-benar lillahi ta'ala bagus kata-kata itu jawab bagus atau tidak ada juga yang begini ketemu anaknya disini disini sayang perlu kesejam di perlu hati yang bicara ya Allah ampuni saya saya belum jadi orang tua yang baik engkau menyaksikan kelakuan saya ampuni ya Allah saya belum bisa menjaga amanah ini ini mulut tidak bicara ke anak tapi hati bicara ke Allah sambil meluk lalu berbisik nak maafkan ibu ya maafkan saya doakan ibu agar bisa jadi ibu yang baik meluk cium kening mana kira-kira yang ada di hati anak jawab yang mana kira-kira yang mana kita bisa merasakannya bukan kita tidak lihat kita tidak dengar tapi bahasa hati bisa masuk ke hati kita itulah kata-kata yang harusnya kita lakukan pakai hati jangan asal bunyi apakah kita meminta maaf pakai hati apakah permisi pakai hati apakah berterima kasih pakai hati jangan asal bunyi beda rasanya makasih ya makasih sudah datang ke sini terima kasih banyak sudah berkenan hadir makasih ya jazakallah khair beda rasanya eh maafin ya tadi saya gak sangat-sangatnya nggaploh kamu saya benar-benar mohon maaf saya ngaku saya sangat salah saya mohon maaf maaf beda tidak perlu acting sungguh tidak perlu begitu tidak perlu acting asal murni dari hati ikhlas penuh dengan kasih sayang itu itu jelajahnya seperti perumpamaan tadi kita tidak lihat adegan tadi kita tidak mendengarkan tapi sepakat semuanya karena bahasa hati itu oleh Allah dibuat universal jangankan manusia binatang bisa bahkan katanya pohon juga bisa merasakannya mungkin tidak teman-teman pernah lihat penelitian di sebuah universitas ada pohon satu yang dipuji